Intro Wafatnya Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto pada 27 Januari 2008 ternyata meninggalkan sebuah cerita Terutama saat detik-detik berita pertama kali diumumkan Sosok yang pertama kali mempublikasikan kabar duga itu ternyata bukanlah seorang anggota keluarga, dokter atau pejabat tinggi Melainkan seorang Kapolsek Diki Sondani, lantas siapa? Sosok Diki Sondani Dikutip dari Tribunews.com pada Minggu 30 Januari 2022 saat itu Diki berpangkat Komisaris Polisi atau Kompol Saat mengabarkan Soeharto wafat, Diki kala itu menjabat Kapolsek Metro Kebayoran Baru Ia juga menjadi penanggung jawab keamanan di tempat Soeharto dirawat yakni Rumah Sakit Pusat Pertabina atau RSPB Ketika mengetahui Soeharto meninggal dunia, Diki Sondani keluar dari Rumah Sakit guna mempersiapkan personel pengamanan tambahan Ia juga berkoordinasi dengan TNI yang turut mengirimkan pasukan Pada waktu itu ia menjadi perwira polisi tertinggi yang ada di RSPB Namun rupanya gelagat Diki dicurigai puluhan awak media yang menunggu di Rumah Sakit Hal ini lantaran dirinya sibuk berkoordinasi melalui handi telki untuk menambah personel Lantas sekira 100 wartawan langsung menemunya untuk menanyakan maksud penambahan personel Diki pun mengaku tak bisa berbohong karena kala itu ia mengetahui kabar ini langsung dari dokter yang merawat Soeharto Saat itulah ia menyampaikan bahwa Soeharto telah mengembuskan napas terakhir sekira pukul 13.10 waktu Indonesia Barat Dikisondani saat ini telah berpangkat komisaris besar atau kombes dan menjabat sebagai direktur lalu lintas atau dirilang tas Polda Aceh Jabatan tersebut ia emban sejak 21 Oktober 2019 Pada 7 Maret 2021 Diki Sondani mendapatkan penghargaan dari Gubernur Aceh Nova Iryansyah Penghargaan itu ia peroleh karena dedikasi dan inovasinya dalam meningkatkan layanan samsat di tengah pandemi COVID-19 Selain itu ia juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli Aceh Terutama dari pajak kendaraan bermotor atau PKB selama tahun 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!